Dan untuk membahas mengenai market pada pagi hari ini sudah tersambung pemirsa melalui video conference bersama dengan Mas Alif Iksanario yang merupakan resource analyst dari MSI Sekuritas. Mas Alif selamat pagi. Ya selamat pagi, terima kasih. Terima kasih sudah join bersama kami. Oke Mas Alif, sejauh mana Anda mencermati indeks harga saham gabungan yang 3 hari berturut-turut ini mengalami pelemahan ya. Meskipun sebenarnya bank besar atau big banks ini kan lagi RUPS, BRI, kemudian juga ada BNI, soal dividend. Kenapa indeks harga saham gabungan justru terkoreksi? Iya kita memang melihat ya bahwasannya secara year to date memang kalau kita tinjau dari sisi flow, foreign flow itu puncak-puncaknya peaknya sudah tercapai ya. Di sekitar akhir penghujung Februari kemarin gitu. Tapi memang dari awal tahun itu konsisten naik gitu. Inflow per data BI per tanggal 29 Februari kan ke pasar saham itu sekitar 20 triliun. Nah justru yang mengalami outflow itu dari pasar SBN-nya gitu. Outflow sekitar hampir 5 triliun rupiah. Nah kenapa kemudian kita melihat pada beberapa hari ini seolah-olah indeks itu ngadet gitu ya. Mungkin yang faktor penggerak secara global itu kan sekarang pasar memantau dari perkembangan dari the Fed gitu. Jadi dari awal tahun bahkan even dari penghujung tahun 2023 kemarin ekspektasi pasar adalah akan terjadi rate cut. Meskipun belum jelas akan terjadi pivoting itu kapan. Tapi market sudah duluan price in bahwasannya oh kira akan rate cut di awal tahun nih. Karena inflasinya waktu itu kan proses disinflasi ya itu lumayan baik lah untuk dari sisi ekspektasi pasar dan untuk kebijakan the Fed gitu. Jadi pasar itu price in-nya akan segera rate cut. Tapi sekarang yang terjadi adalah dari the Fed-nya maupun juga dari inflasi ternyata masih belum siap ya. Jika untuk dilakukan rate cut secara segera makanya kita lihat bahwasannya foreign flow itu nahan gitu. Beberapa hari ini mulai yang tadinya inflow dari awal tahun kayak ngerem gitu. Nah itu saya lihat sih faktor terbesarnya ada dari wait and see dari keputusan the Fed selanjutnya. Karena ini mungkin akan mundur peristiwa rate cut ini gitu. Entah di third quarter atau bahkan bisa sampai fourth quarter. Oke berarti Anda menyatakan bahwa ini juga terpengaruh dari net foreign asing yang cenderung keluar. Karena menanti pernyataan resmi dari chairman the Fed atau Bank Central Amerika Serikat dalam pertemuan dua hari ke depan begitu ya. Apakah statement-nya nanti ini sesuai dengan yang diharapkan? Ataukah ada kemunduran lagi ke pasien sebenarnya yang diharapkan? Jadi apakah bisa dikatakan Mas Alif bahwa market kita yang domestik saat ini lebih di drive sentimen eksternal? Ya karena kita lihat bahwasannya dari awal tahun kemarin kan memang ada faktor domestik dan eksternal. Tapi ketika pemilu kemarin sudah berlangsung seperti itu dan kita lihat bahwasannya dari hasil mungkin quick count sudah ada angka sementara menunjukkan mungkin hasilnya akan sedemikian rupa. Jadi orang itu sudah dari faktor uncertainty itu sudah terselesaikan. Nah kemudian apalagi nih sentimen yang akan mendrive market itu kan setelah ketidakpastian dari sisi pemilu ini usai gitu kan. Karena kalau saya lihat sih dari domestik itu sudah price in gitu. Tinggal nunggu dari foreignnya nih yang untuk nge-push ke depan lagi. Dan itu mungkin ada faktor dari The Fed juga tadi seperti itu. Kalau dividen kan baru mulai Mas Alif atau juga sudah di price in jadinya ketika keluar informasi bahwa dividen rasionya sekian dari BRI, BNI sekian. Dan kemarin kan juga sebelumnya sudah rekor ya pas capomilu tuh banking rata-rata sudah naik tinggi. Apakah itu juga sudah di price in setelah keluar bahwa fix dividennya sebesar ini jadinya terkoreksi ya itu wajar? Iya itu juga market sudah bisa anticipate ya. Bahwasannya kita lihat sepanjang 2003 kredit itu memang tumbuh ya. Tumbuh sekitar 10 persen gitu. Dan ini kan memang banyak dari perusahaan-perusahaan dari industri seperti ya. Seperti tambang dan lain sebagainya gitu. Ini yang menopang pertumbuhan dari kredit. Nah makanya performa BBNI tadi memang sudah ditampilkan ya lumayan moncer. Dan juga itu ditopang oleh rasio kecukupan modal dari BBNI sehingga mereka confident. Ya rasio kecukupan modalnya kan di atas sekitar 20 persenan dan itu mereka makanya confident untuk memberikan dividen. Lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya sekarang kan di 50 persenan ya. Sebelum-sebelumnya kan paling hanya mentok-mentok ya 25-40 persen kan. Nah ini oke ini harusnya jadi sebuah sentimen positif juga untuk investor bisa kemudian mempertimbangkan lagi. Tapi memang kita lihat maksudnya mungkin yang terjadi beberapa hari ini adalah profit taking. Maksudnya mereka sudah memang dari awal sudah anticipate begitu. Karena performa big banks ini memang bagus tapi sudah terjadi profit taking kita lihat. Mungkin ke depan jika dividennya which we anticipate bisa lebih baik ya dari tahun-tahun kemarin. given the performance yang bagus maka ya mungkin untuk short term untuk tactical bisa diperhatikan untuk dividen-dividen dari big banks ini sih. Apa Mas Alif apakah kita boleh buy BBNI dengan ya informasi soal dividennya sudah rilis ataukah lebih menarik mencermati perbankan lain yang dividennya belum atau RUPS-nya belum berlangsung? Kalau dari BBNI sih not bad sih not bad kita memang ya kita tahu base dari apa namanya kreditornya kan kebanyakan perusahaan-perusahaan industri yang konstruksi seperti karya gitu. Nah dengan antisipasi bahwasannya kebijakan ke depan akan akomodatif ya untuk pertumbuhan di sektor infrastruktur dan sebagainya kita bisa saja mengambil angle bahwasannya ya ke depan even in this year meskipun secara umum ya yang saya tahu itu perbankan tahun ini agak moderate gitu untuk set target pertumbuhannya gitu dibandingkan tahun 2023. Jadi mungkin ini menarik sih kalau dari dividen ya BBNI tapi silahkan juga pantau saham-saham lain untuk big banks. Even yang up and coming seperti BRIS juga masih layak untuk dipantau karena growth story-nya masih lumayan besar. Dan sekian banyak big banks di pasar modal kita mana sih yang paling menarik perhatian dari Mas Alif atau dari MNC Sekuritas? Kita lihat dari sekian big banks oke dari yang kalau investor tertarik untuk yang defensif ya tentunya kita tetap BBCA itu karena kan basisnya adalah consumer loans ya bahwasannya apalagi tahun pemilu kemudian apa namanya ya meskipun kita kemungkinan adalah satu putaran gitu. Tapi overall kita lihat bahwasannya consumer confidence masih kuat, spending, purchasing power masih kuat meskipun ada risiko inflasi harga pangan ya tapi overall ya untuk defensif kita masih melihat bahwasannya consumer loan akan tumbuh tahun ini. Jadi BBCA layak untuk dipantau meskipun ada harga oke. Terus dari BBNI juga menarik karena dari UMKM kan kita tahu bahwasannya perhelatan demokrasi tahun ini ini juga menggerakan atau memberikan stimulus kepada sektor real dan tentunya sektor-sektor atau para penggerak industri itu butuh capital dan harusnya sih BBNI akan diuntungkan ya dari aspek itu. Oke, Brice diurutan keberapa? Karena tadi Anda sempat sounding juga Brice ya seputar rencana RUPS-nya juga. Ya Brice juga menarik ya karena growing gak hanya dari corporate juga mulai yang secara overall ekosistem syariah di Indonesia itu masih bisa di tap in gitu, masih banyak yang masih bisa bertumbuh gitu. Kita lihatnya seperti itu dan apalagi ketika ada sentimen bahwasannya BRI mau menjual stake-nya dan ketika memang nanti ada willing buyer gitu ya untuk bergabung gitu di Brice maka itu tentunya akan menjadi sentimen positif juga dari support capital yang bisa dibawakan gitu untuk pertumbuhan Brice ke depan. Kapan momen yang tepat untuk masuk ke BRI, kemudian BCA dan juga Brice? Nanti akan kita ulas lebih jauh pemirsa, tapi kita simak dulu ya update dari Asia. Seperti data selengkapnya bisa Anda saksikan pemirsa kami update kembali di mana Nikkei terpantau turun pada posisi 39.882, straight time Singapore juga terpantau turun di 3.121, Kospi Korea Selatan turun di 2.669, dan Hang Seng Hong Kong di 16.343, semuanya kompak tertekan. Apakah indeks harga saham gabungan juga peluangnya akan masih melemah pemirsa pada pembukaan hari ini? Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di segmen Market Bus. Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami dalam segmen Market Bus dan kita akan masih berbincang bersama dengan Mas Alif dari MNC Sekuritas. Mas Alif tadi sudah kita bahas begitu ya, kalau berbicara mengenai Big Banks, Anda lebih tertarik ke BRI, BCA dan juga mungkin Brice gitu ya? Kapan waktu yang tepat untuk kembali mengakumulasi ketiga saham tersebut? Kita kalau untuk dari BBCA dulu ya, sebagai yang market cap terbesar, kita antisipasi masih rawan terkoreksi dulu ya, karena kalau mungkin dari kemarin masih didominasi oleh volume penjualan, tapi kita bisa mulai akum sih dari sekarang gitu ya, di sekitaran kisaran 9.300 sampai 9.700 silahkan disclaimer on, masih menarik dari sisi valuasinya gitu. Kalau dari BRI saya belum begitu mendalami ya, tapi kalau dari Brice kita masih set target price fundamental masih di kisaran 2.750an, jadi masih bisa akum silahkan diperhatikan pada level 2.300 sampai 2.400 bisa di akum dari situ. Oke maaf kalau untuk BCA tadi? BCA dari target sekitaran 10.100 mungkin, 10.125 ya, silahkan dari level 9.300 sampai 9.700 bisa diperhatikan di level situ untuk akumulasi. Oke, sedikit informasi mengenai BTN Syariah ya, yang akan merger dengan Bang Muamalat, rencananya rampung tahun ini. Apakah saham BTN juga layak diperhatikan atau layak di buy saat ini? Mungkin spekulatif? Iya, kalau saya lihatnya memang, kalau dari secara bigger scope, memang dengan adanya sentimen bahwasannya sekubung akan segera dipangkas ya, karena ada pivoting, meskipun mungkin resikonya adalah agak mundur. seharusnya dari sektor properti itu akan ikut terangkat seperti itu. Dan tentunya ini juga akan ada imbas baiknya terhadap BTN. Nah, terkait dengan isu bahwasannya mereka akan, apa namanya, dengan Muamalat ya. Merger ya, dengan Muamalat itu juga positif, karena dengan adanya momentum ya, ekspansi atau pertumbuhan dari ekosistem syariah Indonesia ini, maka kita juga lihat, maksudnya, dan dari, apa namanya, kita melihat ya, kita memantau juga di lapangan gitu kan. makin banyak korporasi yang, pemain-pemain usaha ya, yang semakin aware dengan, apa namanya, layanan loan syariah, maka ekosistem syariah di predisa akan tumbuh ya, kita juga pasang pandangan yang sama untuk bris, maka Muamalat juga harusnya, apa namanya, mendapatkan benefit yang sama seperti itu. Oke, berarti bolehkah, atau bijakkah, mengicil beli BTN, atau menurut Anda tidak akan terlalu berdampak signifikan ke kinerja sahamnya? Mungkin untuk, apa namanya, terrefleksi terhadap pergerakan saham, mungkin kita belum melihatnya, tapi over the long run, untuk long term, kita melihat harusnya ada dampak positif ya. Oke, lebih ke jangka panjang ya, untuk BTN. Baik, bursa Wall Street ini kan menunggu komentar dari Jerome Powell, chairman dari The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Oke, bursa Asia juga melemah, dan Amerika juga melemah. Bagaimana kecenderungan indeks harga saham gabungan yang sudah tiga hari berturut-turut melemah, pembukaan di hari Selasa ini, kira-kira peluangnya seperti apa Mas Alif? Ya, itu kembali lagi ya, overhang dari kebijakan The Fed. Ini, kita melihatnya sih, mungkin setelah rally awal tahun kemarin, apalagi kita menuju bulan puasa seperti itu ya, ini mungkin akan sedikit muted, dan ini mungkin akan berlangsung lumayan lama untuk periode puasa, kemudian juga di mana hari kerja akan berkurang, ya kan hari perdagangan juga berkurang, dan juga menunggu dari hasil resmi dari pemilu seperti itu. Jadi, kita melihatnya memang ada potensi muted ya, dari pergerakan IHSG juga akan mungkin terkonsol, dan ya untuk sementara kan di situ-situ aja menanti driver selanjutnya, jelasan dari The Fed dan juga hasil dari pemilu secara domestik, seperti itu. Masih menanti kepastian, begitu ya, jadi sementara indeks harga saham gabungan, peluangnya masih akan cenderung konsolidasi atau ranging gitu ya.